Tapi jika ada yang membuat perihatan, ada yang membuat perasaan, itu bukan bajan dari sepatah tadi. Takat, bisa kita berpulsi. Setelah seluruh, setelah seluruh, jangan menghitung sendiru, sepakatlah. Ini saja karena baru kami... Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma'alaikum! 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 Mereka bisa memukankan kejagat-kejagat di negeri ini. Dan dalam kekuatan ekonomi sebentuk orang cil, mereka bisa membutuhkan hukum di negeri ini. Ya, ini perspektif, kalau saya menggunakan masker, mungkin kurang jelas, saya mungkin beri. Oke, berarti saya buka. Baik, 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 baik. Dan semua rakyat Indonesia tahu bahwa ada tiga persi Pancasila yang sudah berjalan di negeri ini. Yang pertama, persi Pancasila 1 juli 1945 dipaksakan menjalankan hari ini. Kemudian, itu sudah diterima oleh pancas rakyat Indonesia di masa itu. Pancasila, tanggal 22 juli 1945 yang disebut piaga menjaga yata. Seluruh orangnya, tanggal 10 tahun, setuju dengan piaga menjaga yata. Pancasila, itu adalah 22 juli 1945. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena ada kekuatan Jepang, maka Jepang merawasan kenapa agama Kristen di negeri timur. Mereka muka agar si la pertanyaan di bangkansalat. Mereka akan berawasan yang mahal itu. Kami akan berawasan yang mahal yang mahal. Mereka akan berawasan yang mahal. Bisok bakal, pih, oleh para puncak. Bisok bakal, oleh tentara, sekarang. Saya akan berawasan yang mahal. Saya akan berawasan yang mahal. Pancasila, yaitu Pancasila 18 Agustus 1945. Yang ada sekarang ini. Polisi juga dijadikan untuk menjaga Pancasila yang 18 Agustus 1945. Pak Mir! Pak Mir! Pak Mir! Seluruh orangnya, Indonesia juga adalah Pancasila yang 18 Agustus 1945. Pak Mir! Jadi kalau hari ini kita sering mendengar, Aku Pancasila! Aku Pancasila! Aku Pancasila! Yang selalu bertugas ini adalah eklist yang kuat. Saya mau lihat, apakah ada eklist yang kuat di sekitar kita ini? Tidak ada! Apakah kalian telah melahkan Pancasila? Adakah? Tidak ada! 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 Hanya Islam yang selalu dihutang dan selalu dihutang dan dihutang perjualannya. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena mereka sebagai yang tentunya orang yang menghasilkan ekonomi kita, mereka antik komunis di negeri, saudara-saudara. Oh, hari ini akan menjadi hari pembedaan antara kita Pancasila, 18 Agus, 1945, dengan Pancasila yang satu-saudara, 1945. Hari ini kita berpikir. Kalau di sini ada orang Pancasila kita sebut Pancasila, abadi, tapi mereka sama-sama lah, saya pun nak ketemu dengan mereka, dia mengharap saya, Pak Komandan, salam Pancasila. Saya bilang, agama ini apa? Ah, saya agamanya, ah, saya agamanya. Kalau Islam, katakanlah Assalamualaikum. Sebabu? Sebabu! Kalau Kristen, datangkanlah sesama yang Kristen. Nah, salam Pancasila, salam Pancasila. Kalau organisasi PP, pemuda Pancasila seperti itu, tidak ada masalah. Karena itu adalah jendel mereka, dan jendel kita. Terus, orang datang. Salam Pancasila, Pak. Salam Pancasila. Saya tanya agama-gama, Pak. Rupanya mereka tidak berjaya, Pak. Tuh! Apakah Pancasila mau dilawat, orang-orang yang telah pertolongan agama. Ini saja saya ragu. Semoga mereka mendengar. Saya sudah sebarkan, lewat video, saya ajak petun-tun, bawa datang ke sini. Kalau dia memang, tidak mau Pancasila digambut, saya ajak datang ke sini. Tapi sampai sekarang, tidak ada orang menter, muka-muka mereka. Saya bukan anti-cara. Saya bukan anti-agus. Tapi saya sakit hati, kalau kalian berpulang Pancasila, namun saat Pancasila digambut, kalian yang biak. Fakmur! 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 Ini saja. Semoga didengarkan. Dan saya tidak merasa meninggung kalian, wawak, berpulang wawak, bina gigi. Saya hanya meninggungkan kalian, bila-bila Pancasila, jika Pancasila, kalian digambut, kalian bilang, ini perlu itu. Apalagi, kami tidak tanya, kami berpulang, kami semua rasyus. Apa itu? Kalau mereka berpulang-pulang kembali tangan, dan bergauh, saya minta doa dan hukuman kepada sahabat-sahabat penuntar aku, polis yaktif, penas-penas aku, yang gajinya dari rakyat, jika saudara benar, mau membela Pancasila, janganlah, janganlah, jangan karena mereka-mereka ini, yang gak musuh. Setuju? Tapi jika ada yang membuat perihatan, ada yang membuat perusahaan, itu bukan pancasila dari sekolah tadi. Tekad, saya akan berpulis, setuju? Setuju? Jangan menghitung sendiri, sepakatlah. Ini saja, karena baru kali ini saya, oras pendakang, biasa tidak, buntuk. Biasanya, menunggu, tapi, ya untuk meramaikan kita semua, yang jelas, akan penuh sampai di sana, sampai di sana akan penuh ini. Amin! Tidak akan penuh, pesan-pesan jangan amatis, aparat bukan masyuk kita, just lose. Mereka berdasarkan tugas, mereka juga capai, mereka berdoa, untuk menemankan kita. Tidak, jadi mereka berdoa kita, mereka anak tanggung walat, jangan ada dalam hati kucur kita membunuh mereka. Jangan, masyuk kita adalah, yang akan merubah NUU Haiti. Terakhir sekali, tangkap, inisiator, penduduk RUU Haiti, dan pendukung RUU Haiti. Tangkap mereka! Tangkap! 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 Itu yang kita suka sekarang, bukan lagi menelak dan mencari ke RUU. Bukan lagi, itu sedang-sedang lagi. Sekarang tambahnya, tangkap mereka, mereka yang akan membuat kita sebesar seperti ini. gara-gara mereka kita lirut, gara-gara mereka kita tersebesar seperti ini. Berarti mereka ada. Setuju tangkap? Setuju tangkap? Dengan demikian seluruh media sosial, dan di mana pun kita akan buat padar, tangkap inisiator, dan membuat RUU Haiti. Setuju? Setuju? Ini saja dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.